Di dalam ratas yang baru saja selesai, kami melaporkan perkembangan baik ALKES maupun obat yang terkait dengan COVID-19. Mengenai ALKES yang dilaporkan tadi adalah adanya perkembangan yang mengembirakan baik untuk test kit, baik yang rapid test maupun yang PCR, di mana yang rapid test sudah ada yang sedang dalam tahap uji validasi dan registrasi di Kementerian Kesehatan, sehingga ditargetkan akhir bulan ini untuk rapid test yang berbasis F3 sintesis ini bisa diproduksi 50.000 sampai 100.000 unit. Kapasitas industri dari rapid test kit ini bisa mencapai 100.000 unit per bulan, jadi diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk test yang bersifat pasif. Selain rapid test yang sudah dalam tahap validasi, sebenarnya ada tiga lagi jenis rapid test yang sedang dikembangkan, tapi mungkin masih membutuhkan waktu 1 sampai 2 bulan ke depan. Yang kedua, mengenai PCR test kit atau test kit yang berbasis PCR, kami juga melaporkan bahwa tahap panik juga sudah dalam tahap validasi dan registrasi yang nantinya akhir bulan ini diharapkan bisa diproduksi sampai 50.000 unit juga. Dan ini tentunya akan membantu upaya kita untuk melakukan test PCR secara masif sesuai dengan target Bapak Presiden mencapai 10.000 test per hari. Dan kemudian untuk ventilator yang dilaporkan tadi, sudah ada 4 prototipe ventilator yang selesai pengujian alatnya oleh BPFK Kementerian Kesehatan dan saat ini yang sedang menjalani uji klinis. Bahkan satu di antara 4 itu yang berasal dari ITB, itu sudah selesai uji klinis dan diharapkan bisa segera masuk fase produksi. Sedangkan yang lain dari UI, dari PPPT, maupun dari PT Dharma swasta, itu masih akan menyelesaikan uji klinis dalam hari-hari ini, sehingga kemungkinan minggu depan produksi dalam jumlah besar sudah bisa dilakukan. Kapasitas produksi kira-kira itu adalah 100 unit ventilator per pabrik per minggu. Jadi diharapkan ini bisa mengejar kebutuhan ventilator kita yang memang masih cukup besar di berbagai tempat di Indonesia. Nah, selain ventilator dan test kit, kami juga melaporkan bahwa Mobile Lab atau Mobile BSL-2 saat ini sedang diselesaikan oleh PPPT dan targetnya tanggal 20 Mei nanti sudah bisa dioperasikan di rumah sakit Wisma Atlet. Dan tentunya ini bisa membantu upaya percepatan pemeriksaan dari sampel dengan kapasitas bisa sampai 250 sampel per hari. Nah, di luar alat kesehatan yang baru kami sampaikan, kami juga menyambungkan update mengenai obat, di mana sedang dilakukan clinical trial terhadap berbagai jenis obat yang saat ini banyak dipakai di berbagai negara untuk pasien COVID-19. Selain itu, kami juga melakukan uji klinis terhadap pil kina sebagai salah satu komponen obat modern asli Indonesia. Untuk suplemen, saat ini sedang dilakukan uji klinis di rumah sakit Wisma Atlet untuk berbagai bahan herbal Indonesia yang diharapkan bisa meningkatkan daya tahan tubuh terhadap COVID-19. Terakhir, mengenai terapi, update dari Plasma Convalensens. Ternyata sudah dikembangkan di beberapa rumah sakit dan saat ini sudah ada protokol nasional untuk melakukan clinical trial di lebih banyak rumah sakit di Indonesia. Sehingga diharapkan bisa meningkatkan tingkat kesembuhan dari para pasien COVID-19. Sedangkan untuk vaksin memang masih membutuhkan waktu, tapi paling tidak dengan sudah dimulainya whole genome sequencing yang sudah disubmit oleh IKMAN dan kemudian juga oleh Universitas Air Langga Surabaya, maka kita bisa mendeteksi jenis virus COVID-19 apa yang saat ini beredar atau yang mewabah di Indonesia. Kemudian untuk serum, saat ini prosesnya sedang di tahap awal. Mungkin itu garis besar dari laporan kami terkait alat kesehatan, perkembangan obat dan terapi yang tadi dilaporkan ke Bapak Presiden. Satu hal lagi tadi, juga sudah mulai dikembangkan pendekatan stem cell untuk bisa memperbaiki jaringan paru-paru yang rusak akibat COVID-19. Yang untuk PCR test gate, saat ini memang masih uji validasi dan registrasi. Setelah uji validasi dan registrasi itu selesai, maka segera dimulai produksi. karenanya akhir bulan ini kita targetkan kita bisa produksi Rp50.000. Jadi katakan awal Juni itu sudah bisa dipakai yang Rp50.000 test gate tersebut. Karena sebenarnya kapasitas industrinya bisa lebih dari Rp50.000. Cuma karena kita masih menunggu uji validasi registrasi, maka yang diproduksi itu Rp50.000. Mungkin itu ya.